selamat menikmati yang benar karena kemarin saya sudah buat jalan air tapi ternyata masih salah dan ini saya evaluasi lagi cara pembuatan jalan airnya agar tanaman itu lebih mudah menyerap air dan lebih mudah dalam pemberian pupuk oke waktu itu kita langsung lihat saja nah ini adalah jalan air yang sebelumnya saya buat yang saya buat di lahan papaya nah pada awalnya itu saya buat seperti ini ini ya seperti ini jalan airnya nah kalian bisa lihat nah jalan air seperti ini itu kurang bagus ya kurang bagus ini belum selesai jadi dalam tahap seperti ini kalian belum selesai nah jalan air ini harus kita lebarkan dalam arti lebarkan itu apa pinggirannya ini dibuat apa ya miring nah posisinya dibuat miring ini sudah ada yang yang saya perbaiki ya itu nanti jadinya dia nah seperti ini nih jadi dia permukaannya itu miring ya miring tidak posisinya tidak seperti ini ya tapi dia miring seperti ini nah oke nah nanti waktu penanamannya penanamannya itu saya tanam di pinggirannya ini nah saya tanam di pinggirannya ini dan di pinggiran sebelah sini dan contohnya disini apa disini CRM dan disini tomat untuk jaraknya sendiri itu sekitar 50 sampai 60 dari sini kesininya ya ya dari sini kesininya 50 kurang lebih 50 sampai 60 nah mengapa saya buat miring seperti ini karena kalau posisinya dia posisi berdiri seperti ini itu nanti airnya kurang meresapnya kurang jadi kadang-kadang kalau kita buat masih tinggi ya posisinya masih tinggi seperti ini kita tanam di atasnya sini itu air hanya di tengah sini dan apa namanya kurang jadi kurang apa ya kurang kena kalau tanaman itu sudah dewasa sih tidak masalah tapi kalau tanaman itu masih kecil dia masih kurang air contohnya di jagung saya ini jagung saya ini ada yang tinggi ada yang masih pendek karena posisinya itu tadi tidak saya miringkan tanahnya jadi setelah saya buat jalan air langsung saya tanamin jagung ya karena tidak saya miringkan tapi yang sekarang posisinya sudah saya miringkan yang di jagung ini nah ini sudah saya buat miring ya tadinya dia posisinya lurus gini aja terus ini sudah saya miringkan kemarin sudah saya turunkan tanahnya jadi dia sudah miring nah ini dia bayi rempai ya rempai sama disana itu ada bayi CRM nya nah seperti ini itu tadi adalah sedikit evaluasi saya tentang pembuatan jalan air ya pembuatan jalan air jadi kalau kalian yang kemarin melihat video-video saya sebelumnya itu kurang maksimal jadi ini saya maksimalkan lagi dengan cara memiringkan ya memiringkan jalan airnya itu agar proses penanamannya lebih mudah kemudian nanti waktu saat pemberian pupuk kita gak harus di atas tapi karena musim kemarau kita kasih pupuknya di bawah aja gak masalah karena akar-akar itu nanti tetap akan sampai di pupuk itu kecuali kalau kalian tanam di musim hujan kalau kalian tanam di musim hujan lokasi tanamnya itu lebih tinggi ya jadi bukan di miringannya tapi yang bagian atasnya kemudian untuk memupukannya kalian bisa dengan sistem tajuk atau ditugal jadi ditajuk dulu dengan apa kayu runcing itu kayak ponjo nah terus nanti pupuknya taruh disitu biar dia gak kena air hujan kemana-mana kalau waktu pas musim kemarau gini pupuk gak akan kemana-mana jadi waktu setelah kita airi setelah udah penuh baru kita sebar pupuk nanti pupuk itu juga akan disitu-situ aja dan air akan mengering maksudnya air akan hilang pupuk itu juga nanti sudah berkurang oke sekian video dari saya jika ada kritik dan saran atau masukan kalian bisa tulis di kolom komentar dan terima kasih buat kalian yang sudah melihat video saya dan nantikan video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tahu perkembangan pertanaman-pertanaman saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani polikurtur sub indo by broth3rmax selamat menikmati